Saudara Getua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut Erick Thohir menjadi salah satu nama yang diperhitungkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Hingga saat ini saudara, PAN masih menanti keputusan bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Salah satunya membahas mengenai Erick Thohir untuk menjadi orang kedua di negeri ini. Yang didukungkan keputusan kami adalah karena 9, salah satu dari kementerian itu Pak Erick salah satu. Memang saya intent dengan Pak Erick, beberapa wilayah juga sudah setuju, ada yang Pak Ganjar, tapi di Padang itu ada Pak Anies, nanti kita akan putuskan pada saatnya. Nanti pada saatnya akan diputuskan ada 9 nama. Erick Thohir, saudara, diteriaki calon presiden ribuan kader dan simpatisan P3 menyambut Menteri BUMN Erick Thohir saat hadir di perayaan hari ulang tahun ke-50 P3 di Cilegon, Banten. Bahkan saat Erick menyampaikan pidatonya, sejumlah kader dan simpatisan P3 memberi dukungan kepada Erick maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketika saya diundang oleh P3 hadir di sini, saya hadir dan berterima kasih. Kenapa? Ada partai Islam, ada partai Islam yang mau memperjuangkan ekonomi umat untuk kesejahteraan masyarakat. Siapa nama partainya? P3! Kalau sedang P3 bilang apa? Benar! Tidak hanya di Cilegon, hari ulang tahun ke-50, Partai Persatuan Pembangunan juga digelar di pondok pesantren Mambau Solihin di Gresik, Jawa Timur. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang hadir di depan ribuan orang mengajak seluruh kader untuk bersatu menjemput kemenangan Pemilu 2024. Pesan beliau banyak agar terus P3 diperjuangkan. Lebih dari 2 ribu, baik apakah itu kader-kader kita yang ada di Gresik ini, termasuk juga tadi banyak para tokoh-tokoh dan ulama yang ikut menghadiri. Pemilu, 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 Pemilu.